selamat malam berjumpa kembali bersama saya oh selamat malam mohon tidak disebutkan nama dan identitas ya mbak karena ini saya naikkan dalam konten gimana-gimana tadi masalahnya oh ya ya karena itu data ganda kan udah selesai itu udah beres lah pokoknya udah selesai nah habis itu kan kontrak saya kan habis siap habis kontrak nah otomatis aku harus renew kontrak kan siap nah habisnya renew kontrak di kok gak turun kan misalnya belum turun nah terus dapat surat dari imigrasi mungkin rekodnya yang kemarin itu kan masuk lagi kan itu yang data ganda itu kan masuk lagi di imigrasi mungkin ya mungkin mau penjelasannya gitu mungkin nah dikasih dua surat itu dua surat satu untuk bos kalau bos masih mau gitu loh masih mau walaupun aku punya masalah itu gitu loh nah bos itu udah nulis surat udah nulis semuanya kayak gitu nah saya cuma mau tau itu bener gak nulisnya terus komplit gak kayak gini gitu nanti saya kirimin ke WA nya itu aja pertanyaannya oh 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 takutnya nanti gimana alasannya apa-apa kan itu kayak ditanyain itu di suratnya itu oh oh jadi itu bener gak jawabannya takutnya nanti kalau salah kan misalnya gak bisa turun jadi gini mbak oke udah selesai belum sudah sudah terima kasih ya jadi jawaban dari majikan itu sebenarnya sebagai bentuk penguat saja iya iya sebagai penguat bahwa sampean pernah berkasus dengan data ganda apakah kamu masih masih kamu mau menerima orang ini nah kalau majikan sampean udah jelas tau pekerjaannya sampean dan sampean juga udah jelaskan kenapa kok bisa gak sama dan semuanya dan majikan bisa menerima dia nulis surat apapun terus diserahkan ke imigrasi ya kelar visanya tetap turun udah udah nulis semua udah selesai semuanya nah terus tapi ada surat lagi untuk diri saya sendiri gitu loh terus isinya apa isinya bahwa saya pernah punya kasus ini nanti saya kirimin ke WA nya enggak terus habis itu suratnya itu sampean harus balesi apa enggak apa cuma keterangan harus nulis harus nulis nah terus sampean balesi enggak sudah sampean balesi enggak belum kan hari Senin baru disuruh ke sana Senin oh terus sampean makanya ini ini mau tanya mau tanya betul enggak ini jawaban saya gitu takutnya kalau salah kan otomatis visanya enggak bisa turun gitu loh enggak usah gini enggak usah khawatir visanya enggak turun ya sekali lagi itu cuman crosscheck menurut saya oh apakah benar memang sampean berkasus tenangan data ganda kalau sampean sudah jawab dan sampean mengakui ya semuanya kan enggak ada masalah oh selama gini loh selama sampean masih diinginkan sama majikan itu imigresi masih akan pakai sampean gitu loh bisa dipahami enggak iya dulu ke pengadilannya pun dianterin semuanya makanya sampean enggak perlu bingung dan enggak perlu khawatir visanya enggak turun ya nah bukan takutnya kalau bos sudah nyulis surat itu betul karena aku dia loyal disini sudah 11 tahun blablabla sudah pokoknya udah semuanya nah aku ini loh surat aku di pengakuan aku itu loh ya takutnya pengakuan aku itu harus gimana kan ditulis disitu nanti saya kirim ya gini loh walaupun sampean belum kirim aku mencoba ngomong sampean tidak harus memastikan kebenarannya itu bertanya dengan saya tapi setidaknya sampean juga bisa berpikir ketika saya berikan penjelasan apa yang sampean sampaikan di pengadilan sampaikan juga kalau ada pertanyaan sama disitu gitu loh oh betul nah aku belum membaca tapi aku sudah sudah memprediksi ya memperkirakan pertanyaan apa aja yang ada disitu itu pertanyaan yang tidak jauh beda disaat sampean melakukan pengakuan dia hanya pengen crosscheck karena pas pengadilan itu kan imigrasi tidak ikut serta betul nah si pengadilan tadi memberikan laporan terus laporannya ditaruh berkasnya di imigrasi barangkali nanti ketika sampean mau proses ABCD IFG kalau sampean jawabannya ternyata sama dengan pengakuan sampean di pengadilan kau timsai selesai bener gak salah nah kalau sampean beda dengan pengakuan sampean di pengadilan nah itu masalah lagi gitu loh makanya usahakan jawaban sampean itu ya sama seperti yang sampean jawab di saat pengadilan dulu jawabannya harus disamakan sampean inget-inget nah seperti itu itu tidak menjadi persoalan yang besar karena sampean takut dan khawatir persoalan berikutnya saya kasih gambaran buat sampean supaya sampean gak perlu takut jadi kayak gini nih mbak dia pernah kasusnya adalah jualan gamis tertangkap polisi ya di Victoria Park ya tertangkap polisi terus majikannya mau jamin terus dia diambil sama majikannya dia tidak di penjara karena majikannya aku butuh iki jadi wong iki aja di penjara aku sih nanggung resiko dengerin dengerin saya ngomong dulu mbak saya mau kasih gambaran sampean supaya sampean itu gak panik dan gak takut nah makanya saya ngerti masalahnya sampean itu gue gue anik gue ingung gue bisa aku gak mari utangku jake om aku gorong dadi aku memahami mbak masalahnya sampean makanya aku kasih gambaran jadi untuk perbandingan itu 10 tahun yang lalu mbak dia bermasalah begitu dia proses bisa nah agentnya dikirimin surat sama imigrasi untuk ngasihkan ke majikan anak yang mau kamu ambil itu punya rekod ABCDEFGHIJ oke lah anak tadi itu gak cerita sama saya pada saat proses tau-tau PT saya ya ngabari anak yang kamu bawa bermasalah bro begini-begini tak telepon gue kok gak pilih mbak gue kok gak jujur ngini-ngini-ngini-ngini akhirnya sama agent ya kan sama agent diurusi surat keterangannya iya dia mengakui bahwa dulu begini-begini dan begitu visa turun dia berangkat sekarang kerja di Hongkong itu 10 tahun yang lalu mbak dia udah keluar sampean kan masih di dalam iya jadi gak perlu khawatir ya selama majikan sampean itu berani nanggung dan dia berani bertanggung jawab sampein gak usah takut itu perbedaan kalau majikan sudah tahu kerja kita dan majikan yang baru anak baru masuk kalau sudah tahu dibelani sama dia orang sidang di ternoh iya mas dia nangis aku nangis nanti kamu di penjara enggak aku bilang ya enggak lah aku gak punya kriminal apa-apa itu cuma dulu kan memang semua punya masalah hanya gitu nah makanya jadi jadi ini juga salah satu cerita nanti ketika visa sampein turun kalau visa sampein turun ya aku kepingin aku sih sepinginnya itu anak-anak yang cerita itu kelihatan mukanya gitu loh jadi buat apa sih buat orang-orang yang di luar sana terus menaik kasus kayak sampein gini loh terus dia itu gak bingung panik karena PDW jadi panik dong loh enggak makanya gini loh kan sampein sudah telpon aku kalau sampein sudah telpon aku dan sampein ngerasa panik berarti ada yang salah dengan saya memberikan penjelasan kepada sampein bisa dipahami enggak iya iya gitu loh saya cuma mau tanya doang suratnya itu harus bagaimana itu doang takutnya kan harus nulis surat tuh yang diri sendiri nah sekarang oke sekarang udah tahu harus diapain dengan surat itu kan saya udah ngomong kan iya sudah paham kan sampein sudah harus sama apa yang dikatakan pas pengadilan nah sampe ninget-inget itu dan itu tidak menjadi persoalan sebenarnya nah kekhawatiran dan ketakutan ini enggak sampeantok tau mbak arah-areh senang jobo kayak gini walaupun sudah 20 tahun 15 tahun kan mesti tetap bengong nah makanya sebenarnya justru persoalannya sampein ini ketika nanti sudah clear harusnya kalau sampe nanti orangnya pemurah hati mau berbagi ketemu dengan saya kita ngomong karena gini loh mbak saya sehebat-hebat apapun dalam menceritakan sebuah kasus tapi kalau saya tidak mengalami makanya makanya gini kalau orang yang mengalaminya seperti sampein itu sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan membagi ngomong mbak-mbak semuanya enggak usah khawatir saya juga pernah mengalami hal semacam ini begini-begini dan begitu dan sampai detik ini saya baik-baik saja kerja sama majikan kalau sampein bisa menginformasikan kayak gitu kan orang-orang yang di luar sana enggak ngerti dan menghadapi masalah yang sama kan jadinya tenang benar enggak betul nah itu loh harapan konten saya membuat orang jadi tenang menenangkan atas ketidaktahuan mereka dengan sampein bercerita kan mereka jadi tahu akhirnya itu ya yang akhirnya itu ya jadinya tahu jadinya ngerti kuncinya satu majikan masih nerima sampean itu kuncinya oh benar-benar itu yang yang menyebabkan sampean masih stay di Hongkong itu majikan masih perlu dan itu kunci dasar makanya dari awal kita selalu bilang bagaimana kita mendapatkan hati majikan secepat-cepatnya kan kayak gitu tuh mbak iya iya benar-benar oke diantar semuanya diantar itu uang seribu itu pun dikasih pokoknya dia nangis-nangis aduh gimana kamu di penjara enggak aku bilang kita berserah aja pada Allah lah pada Tuhan lah berdoa bla 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 kayak gitu pokoknya sedih lah kemarin itu huru haranya nah sekarang kok ada surat lagi ini yang bikin so nervous enggak masalah ya sekali lagi ya sekali lagi kalau kayak gitu itu majikan kan sudah sangat ketergantungan sama-sampaian mbak oh bukan lagi tapi ya namanya musibah ini kan enggak ada yang tahu mas ini bukan musibah mbak saya bilang ini bukan musibah tapi karena banyak orang-orang PT yang pingin menyiasati agar mereka mendapatkan uang ya bisa dipahami bisnis ya ya sekarang saya tanya sama samen apakah memang samen berangkat belum cukup umur pertanyaan saya itu apakah ya atau tidak iya nah itu kan sesuatu yang samen bikin sendiri bukan musibah kalau musibah itu sesuatu yang samen enggak tahu terus samen lewat gitu loh samen kan enggak tahunya itu kok 20 tahun di atas 14 tahun kok muncul ini kan iya hongkong mbak hongkong tidak bisa main-main itu bener nah jadi sekali lagi sekali lagi saya bilang ini bukan musibah tapi ini kesengajaan ya jadi siapapun yang masuk ke hongkong dengan data yang ganda mau 30 tahun mau 50 tahun terdeteksi bisa dipahami iya nah hongkong tidak bisa dibuat main-main makanya makanya kita belajar dari samen kan kita bisa belajar banyak ya iya kan nah dari situ kan kita harus menyadari dan mengakui iya saya yang keliru saya salah bla 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 yang penting kan samen bekerjanya baik sehingga majikan sampai sebegitunya kepada sampean nah itu yang menjadi fondasi dan kunci kunci dasar makanya kalau kita bekerjanya dengan baik bekerjanya dengan bener berjalannya waktu karena majikan itu manusia pasti bisa merasakan kebaikan-kebaikan sampean tulusnya gitu ya iya cuman satu hal sekali lagi cinta majikan hanya sebatas kontrak suatu saat suatu saat kehidupan sampean kan gak harus disitu kecuali sampean memutuskan sesuatu yang berbeda tapi kalau tujuan hidup sampean nanti tetap kembali ke Indonesia ya jangan terlengah dengan zona nyaman makanya justru dipersiapkan bintang segera mulai ketemu keluarga penuh berkah siapa sih yang pengen disini terus makanya kebaikan majikan itu sifatnya sementara kan seperti itu tapi kalau sampean bisa jalin hubungan bisa juga nanti ketika pulang sampean masih aktif berhubungan sementas sebulan sekali dua kali nanyain WA ya suatu saat kalau misalnya ada masalah di rumah majikan masih bisa ngambil sampean lagi atau bagaimana kan silaturahim kan harus jalan sampe pilek apa nangis gak usah nangis gak usah nangis mbak sampe nelfon aku kok malah nangis ya oke gak usah bingung gak usah panik gustialah itu ngerti kok udah sibuk-sibuk ya ngantrin aku sana sini ke kalung tong ke mana itu yang mana itu kalung terus ke satunya lagi yang untuk membayar itu ganti ganti paperinnya itu kalung ke satin ya ya itu berarti bener berarti memang bukan berarti kan memang sampe melayani keluarganya menservicenya mereka luar biasa sampe dia ikut merasakan tapi ya sekali lagi saya mau cerita juga mas kemarin pas itu kan ada bukan aku terus aja ya pas disana itu kan aku sewedih diem aja gitu nah kan ada disampingnya kayak gitu dia gak sedih gak apa kayak gitu masalahmu apa ya ternyata sama tapi dia gak ngomong ke bosnya dia lakukan apa-apa sendiri dia pun gak ngomong ke bosnya dia pas nganterin amanya ke loyan yun gitu ke itu dia kabur ke ini boi ngurusi 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 sendiri terus terus tapi gak ngomong ke bosnya terus gimana itu aku aku juga gak tau keterusannya gimana dia gak ngomong dia bilang saya sendiri kesini gak ngomong bos masalah ini dia ngomong kayak gitu ya berarti kan artinya sampe lebih beruntung punya bos yang baik karena sampe yang baik sebenarnya gak ada beruntung sih ya karena sampe baik memperlakukan lah kalau dia bukan gak baik bukan bagaimana tapi aku mungkin bukan tapi dia ingin menyelesaikan sesuatu itu sendiri banyak kok yang cerita sama saya 6 bulan itu dia jalani sendiri gak ada masalah nah itu keperbedaannya mbak sekali lagi teman-teman di hongkong ini berbagai macam ada yang so strong gitu loh I'm so weak gitu ya kayak ya makanya kan kenapa ada konten-konten ini gitu loh mbak jadi kalau ada konten-konten ini kan harapan saya itu kalau ataupun saya gak bisa membantu mereka menyelesaikan itu setidaknya saya membuat mereka jadi kuat membuat mereka jadi tau sampai nangis kenapa sedih ya Allah flashback ke belakang ya sudah itu kerja keras sampean jadi tidak ada di dunia ini tuh usaha yang gak ada hasilnya salah satunya ini sampean kerja aku yakin kok di awal-awal gak kayak gini di awal-awal ya soro di awal-awal ya sama cuman sampe niat ibadah ngerti ke keluarga ya ya lo nanggus jala supaya di way telaten sabar kan kayak gitu tuh nah jadinya begini nah jadi kan kesedihan-kesedihan itu gak akan diceritain ke orang lain sendiri cerita sama saya kan boleh ya ini ini cerita karena pengen advice aja pengen apa ya tolong mas kasih tau ini saya pengen dikuatkan bukan dikuatkan dicerahin mencerahkan mencerahkan sang pencerah lah saya terlalu dur mbak aduh intinya intinya adalah aku ingin menjadi manusia ketika saya menyampaikan sesuatu orang itu jadi tenang sehingga kalau orang posisinya tenang itu mau melangkah kan enak tapi kalau orang sudah bingung bener gak ya makanya aku gugup aku gugup panah ya Allah astagfirullah makanya harus ditenangkan jadi harus ditenangkan dulu ambil nafas sampe belajar yakinkan dalam diri bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan karena kita sudah dibekali komplit akal pikiran mulut mata telinga tinggal itu aja yang kita maksimalkan kan seperti itu ya jadi sekali lagi gak usah khawatir gak usah bingung oke sampe gak akan cerita dengan keluarga karena hal ini yang sedih ya silahkan telepon saya atau bagaimana atau seperti apa harapannya sih seperti itu ya wis aman cukup lega hatinya ya lega gak lega juga belum ini kan masalah visa ya ini serius tenang-tenangnya oh gak bisa ngapus sih ini mesti orang tenang sekarang tak baleni lagi ya saya dideportasi sama hongkong itu sampai lima kali dan saya dan saya pernah menghadapi persoalan saya juga melihat seseorang yang dari overstay menjadi paper punya anak lima punya enam akhirnya dapet ktp di hongkong dari kesimpulan dari kesimpulan saya imigrasi itu bukan kejam imigrasi itu justru penuh toleransi jadi dia mentoleransi loh walaupun anak paper kemudian dia menikah dengan orang hongkong kemudian ada bayi lahir satu dua ibunya walaupun paper itu dikasih visa karena dia memandang dan melihat bukan paper ibunya dia memandang generasi baru yang lahir di hongkong dua nah itu yang berharga menurut mereka paham gak itu cara berpikirnya orang pemerintahan di hongkong gak kayak di tempat kita anak gak disekolahin ketemu ibu bapaknya dipanggil dicari dipenjara bisa kenapa kok gak diserahkan ke pemerintah biar pemerintah yang menyengkolahkan jadi tidak ada dibiarkan bayi-bayi lahir tanpa sekolah tanpa ada pendidikan gak boleh itu hongkong makanya kalau urusan sepilih kayak sampean ini aja hanya double perbedaan data atau data ganda itu bukan persoalan yang berat udah tak sampein lagi bagi sampean gak berat bagi saya ini terburuk di hidup saya nah iya makanya karena sampean karena sampean gak pernah melihat situasi di luar sana yang lebih berat gitu loh sehingga seolah-olah seolah-olah dalam diri sampean persoalan sampean itu yang paling berat no makanya melihat keluar makanya ngobrol dengan saya untuk pemberian gambaran dimana bahwa ya kan tidak ada perlu dikhawatirkan lawalah kuatailah bila tidak ada kekuatan selain Gusti Allah lah sekarang sampe nanggusti Allah yaudah itu aja persoalannya oh iya benar itu kalimat kunci kalau saya menjelaskan seseorang dia masih tidak yakin nah tak gaya jeneng iku sing duwe urib ngonoh loh mbak ya ngomong masalah Gusti Allah ya mentok loh tapi enggak setidaknya saya kan ada usaha saya memberikan gambaran gambaran persoalan-persoalan dulu baru nek sampe merasa panik bingung aku enggak senjata iku mbak oke dan sampe enggak bingung jadi senjataku aslinya enggak metu tapi sampe tetap bingung dan khawatir ketakutan dan keraguan itu yang membuat hidup kita itu stuck dan tidak bergerak sampe di hongkong kak saya lagi di indonesia ini lagi di kediri nanti nanti tanggal 30 baru balik ya kayaknya ngomong ya dulin lah sambang-sambang sambang-sambang orang tuanya kan butuh butuh di sekari butuh dikasih kembang-kembang jadi kayak gitu sekalian paspor istri habis makanya kita pulang uruh jadi seperti itu mbak makanya rajin tonton konten biar gak jadi panik sama bingung oh iya like and subscribe ya enggak sebenarnya kalau sampe sudah dapat manfaat ini kan baru cerita nanti sampe nonton konten itu sampe akan banyak dapat cerita dari situ sampe akan menyimpulkan ternyata masalahnya orang di luar sana jauh lebih parah dari masalahku dari situ rasa bersyukur sampe akan muncul rasa takut rasa khawatir rasa galau itu bisa terhapuskan begitu ceritanya mbak E oh iya terima kasih banyak ya siap tapi belum ini 97% 90 lah yang yang 80 lah yang 20 belum karena belum turun ya ginewis ginewis negak turun sampe tak jeng neg turun aku jengen kopi asik kopi starbuck apa starbuck iya pokoknya kopi sasetan aku mencret kalau kopi sasetan oke selambung orang gaza gaza iya nah smile gitu yang semangat ya par nangis kan ya sedikit smile iya harus dong hanya ada di kontennya sandro orang habis nangis harus ketawa ini belum ini nanti kalau lucunya muncul malah tambah ngakak-ngak nanti ya iya oke oke terima kasih semangat selalu kontak-kontak kalau ada persoalan yang masih belum kelan oke terima kasih terima kasih assalamualaikum walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya namanya takut khawatir dan ragu serta galau itu umum ya sekali lagi dalam kehidupan tapi ya wis itu saja keep stay tune di youtube channel and see you next video bye bye